Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kali ini saya akan menunjukkan cara memperbaiki raket nyamuk tanpa membuka raket nyamuk oke sebenarnya ini saya udah terlanjur ya membuka bagian elektroniknya harusnya sih gak perlu tapi karena tadi udah terlanjur jadinya ya saya buka sekalian dan saya penasaran di dalamnya itu isinya apa aja, komponen apa aja nah ini kebetulan ya untuk raket nyamuknya sendiri tadi tuh mati ininya mati kalau kita ambil obeng yang ujungnya besi seperti ini terus kita satukan seperti ini dia akan keluar percikan api dan bunyi cetas gitu seperti halnya kalau kita nepok nyamuk lalu kena nah kayak gitu tanda-tanda kalau dia nyala nah ini tadi gak bisa diginiin saya penasaran ya saya kira ini yang rusak ternyata bukan sehingga harusnya tadi gak perlu membuka ini tapi gak apa-apa ya buat pengalaman saja nah ternyata setelah saya teliti disini ada tiga kawat atas, bawah, sama atas, tengah, sama, bawah nah terutama yang bagian sini ya yang kawat putus ini yang bagian tengah ini kan putus nih ini harusnya nyambung ini nyambung gini nah itu tadi dia kendalanya itu adalah kawat yang tengah ini nempel sama kawat yang atas gitu jadi ketika ditekan dia gak berfungsi maksud saya ketika tombolnya ditekan dia gak berfungsi karena udah menyatu teman-teman nah harusnya tiga layar kawat ini harusnya gak nyatu nah ini mungkin karena ini ya sebelumnya saya nepok benda tumpul gitu akhirnya dia kena tekan sampai kawat yang ini maksudnya kawat yang atas ini kena tekan sampai kawat yang bawah ini putus dan nempel kayak gitu nah sebelum ngetes seperti tadi teman-teman ya dengan menggunakan openg pastikan openg yang kita gunakan itu gagangnya ini bukan bahan logam karena kalau bahan logam bisa jadi kita akan kesetrum gitu kalau openg yang saya bawa ini ujungnya memang besi bahannya tapi untuk gagangnya itu plastik jadi aman nah caranya tadi adalah ketika dia nempel ya kita tinggal ke atasin aja entah dengan menggunakan openg atau menggunakan alat yang lain yang setelahnya aman ya jangan menggunakan tangan teman-teman karena nanti bisa kesetrum kita meskipun ini gak ada baterainya karena listrik disini tuh tersimpan di kapasitor ini nah kapasitor yang warnanya merah ini fungsi kapasitor adalah menampung daya listrik sementara ya makanya itu meskipun baterainya dicopot masih mengandung listrik tadi sudah saya tes juga ternyata mengandung listrik nah coba ya kalau teman-teman pengen tahu coba ini sekarang saya baterainya saya ini kan saya konekkan ke perangkatnya oke ini udah konek harusnya ya coba saya setan sebentar ya saya menggunakan tangan aja ini udah konek bisa dilihat lampunya nyala nah akan nyala ya berarti ini udah konek ya ini udah terari listrik ini tidak saya tekan ya coba lihat disini akan keluar percikan api kecil sekali nah gak terlalu keras ya coba ini kita tekan lagi ya tekan ini agak bahaya juga ini gimana mengkannya jangan menggunakan tangan sih coba ini saya maaf ya pakai kaki ya buat nah oke ini udah saya tekan terus coba ini ada percikan dikit ini obengnya nah ini dia coba oh sorry sorry gini gini ya gak gitu ini saya tekan saya tekan lagi nah terus baterainya saya copot baterainya saya lepas nah coba lihat nih ini udah gak ada baterainya coba lihat apakah nyetro masian nah kan itu dia hati-hati ya teman-teman oke ya jadi ini udah berfungsi tinggal kita tutup lagi seperti sebelumnya ini selalu udah aman ya karena listriknya udah habis tadi kan maksudnya listrik di kapasitor udah habis jadi kita bisa menggunakan tangan seperti ini tanpa perlu menggunakan sarung tangan selalu udah aman hati-hati ya kalau kena setrumnya saya dulu pernah kena setrum untung kapasitornya terlalu besar ini agak gampang-gampang susah oh ini agak kebawa teman-teman nah seperti ini sip mantap ini tinggal kita agak susah sih saya menggunakan satu tangan soalnya oh iya ini tadi belum dibaut ya ini harusnya dibaut dengan baut kecil satu satu baut kecil mana tadi ya wow bisa-bisa copot nanti itu kalau gak dibaut perasan tadi udah saya baut oh ini ini bautnya nih satu dua tiga empat oh belum kurang satu mas Yan kemana ya bautnya ya oke teman-teman itu saja adit saya ya ini udah selesai kita udah berhasil mereparasi rangkat nyamuk tanpa perlu membuka isi dalamnya oke sangat simpel ya oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa untuk subscribe like, share, komen serta nyalakan loncengnya agar anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati